Bersama saya Vanessa di program The League, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Informasi pertama, helikopter Junis Bell 412 milik TNI Angkatan Darat mengalami kecelakaan di kawasan perkebunan Teciwidei, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi di Patenggang, Ranca, Bali pada 13.30 waktu Indonesia Barat. Pada Minggu 28 Mei 2023. Diketahui helikopter Junis Bell 412 terjatuh saat mendukung latihan Unif Rider 300 Beraja Wijaya. Brijan Hamim memastikan 5 kru helikopter selamat dalam peristiwa tersebut. Namun demikian, 5 orang kru yang terlibat di insiden mengalami luka-luka. Dan saat ini tengah menjalani perawatan di rumah sakit Dustira, Cimahi. Di berita kedua ini, kita akan membahas kasus peredaran narkoba. Di mana sindiket narkoba Afganistan dan Indonesia dibongkar Mabes Polri. Bersama saya Vanessa, inilah delik deretan lintas hukum dan kriminal. Pengiriman narkoba jaringan internasional Afganistan dan Indonesia diungkap Direkturat Tindak Pidana Baris Krimpolri. Modus yang dilakukan pelaku untuk menyelundupkan narkoba, yakni dengan cara melarutkan sabu ke dalam gorden. Wakil Direktur di tipit narkoba Baris Krimpolri, Kombes Jayadi mengatakan, dalam kasus ini pihaknya menangkap 5 tersangka. Di antaranya W alias I, R alias C, AZ, MCF alias K, dan S. Kelimanya ditangkap di beberapa tempat di wilayah Jakarta Utara dan lapas kelas 1 Kosambi, Cirebon. Terdapat 3 paket gorden resapan yang dikirim oleh jaringan tersebut melalui Pakistan. Sabu dikirim atas permintaan warga negara Pakistan indisial S. Sebelumnya S pernah terlibat kasus penyelundupan 400 kg sabu berbentuk bola. Kepolisian menilai modus tersebut kerap dilakukan oleh jaringan narkoba Timur Tengah. Para tersangka dijerat dengan Pasal 114, Pasal 111, Pasal 112, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan atau Pasal 197. Kasus korupsi proyek infrastruktur Best Transceiver Station atau BTS 4G Isunya terus berkembang. Kali ini, dana korupsi BTS 4G diduga mengalir ke parpol dan anggota DPR. Bersama saya Vanessa di program Deli, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek infrastruktur Best Transceiver Station atau BTS 4G serta infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Tahun 2020 sampai dengan 2022. Ada 4 saksi yang diperiksa. Mereka adalah FMF selaku Staf PT Aplika Nusa Lintas Sarta, MF selaku Direktur Utama PT Smartfriend Telekom, PTB selaku Staf PT Surya Energi Indotama, dan TD selaku Manajer PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia. Kejaksaan Agung memastikan akan mengusut tuntas seluruh aliran dana dalam kasus dugaan korupsi penyediaan BTS 4G. Hal itu menyusul ditetapkannya Menteri Komunikasi dan Informatika, Jody G. Plate sebagai tersangka, serta tersangka baru terkait tindak pidana pencucian uang atau TPPU yakni Windy Purnama. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Febri Adriansyah menyampaikan, pihaknya tengah berupaya melusuri aliran dana kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo lewat kerjasama antar instansi dan lembaga. Lalu, terkait isu masuknya dana kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo ke partai politik, DPR, hingga individu lainnya, Febri menyatakan agar publik menunggu hasil dari kerjasama antara Kejagung dengan PPATK dalam upaya penelusuran aliran dana perkara tersebut. Di berita penutup kali ini, kita akan membahas kejagung selidiki dugaan korupsi tower transmisi PLN 2016 senilai Rp 2,2 triliun. Bersama saya Vanessa di program Delik Deretang Lintas Hukum dan Kriminal. Perusahaan milik keluarga Yusuf Kala tersangkut kasus dugaan korupsi pengadaan tower transmisi PLN di tahun 2016. Pengusutan kasus ini berdasarkan surat perintah pengindikan seperindik nomor print, strip 39, garis miring F.2, garis miring FD.2, garis miring 07, garis miring 2022, tanggal 14 Juli 2022. Kasus ini bermula dari 2016. PLN memiliki kegiatan pengadaan tower sebanyak 9.085 set tower dengan anggaran pekerjaan Rp 2,2 triliun. PLN dan Asosiasi Pembangunan Tower Indonesia serta 14 penyedia pengadaan tower di 2016 diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana yang ada sehingga mengakibatkan kerugian negara. Kasus ini ditingkatkan kepenyidikan lantaran kejagung menemukan sejumlah fakta perbuatan melawan hukum diantaranya dokumen perencanaan pengadaan tidak dibuat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana mengungkapkan PLN diduga selalu mengakomodir permintaan Aspatindo sehingga mempengaruhi hasil pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan yang dimonopoli PT. Bukaka, perusahaan milik keluarga Yusuf Kalang. Diketahui Direktur Operasional PT. Bukaka juga merangkap sebagai Ketua Aspatindo. Bukaka dan 13 penyedia tower lainnya yang tergabung dalam Aspatindo telah melakukan pekerjaan pada masa kontrak Oktober 2016 sampai Oktober 2017 dengan realisasi hanya sebesar 30%. Dalam kurun November 2017 sampai Mei 2018, penyedia tower tetap melakukan pekerjaan pengadaan tower tanpa dasar hukum. Kali ini memaksa PLN melakukan adendum kontrak pada Mei 2018 yang isinya perpanjangan waktu kontrak selama satu tahun. Belakangan, PLN kembali melakukan adendum kedua untuk menambah volume pekerja. Dari semula hanya 9.085 tower menjadi lebih 10.000 set tower. Serta perpanjangan waktu pekerjaan sampai Maret 2019. Lantaran proyek belum rampung. Kejagung menemukan penambahan 3.000 set tower di luar kontrak dan adendum antara PLN dengan kontraktor. Untuk mengumpulkan bukti, Kejagung Sanagung telah menggeledah tiga kantor yakni kantor bukaka, rumah, serta apartemen milik seorang berinisial SH. Dalam penggeledahan ini, penyidik memperoleh dokumen dan barang elektronik yang ada hubungan perkara. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik. Di retan lintas hukum dan kriminal, Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di fonis.id dan di channel youtube Fonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih telah menonton!